Sebelum memulai video ini silahkan ambil cembilan kalian dan pilih posisi nyaman karena video ini sangat menarik untuk diikuti Berakhirnya periode tumbukan megakosmik Big Bang pada 13,7 miliar tahun yang lalu telah membentuk sebuah sistem tata surya dan planet-planet di dalamnya di mana bumi menjadi salah satu bagian dari pembentukan itu Selama periode waktu dari 13,7 hingga 4,6 miliar tahun yang lalu alam semesta bahkan bumi sekalipun masih dalam ketidak kestabilannya karena selalu bertabrakan dengan benda-benda luar angkasa Bumi mulai terbentuk pada 4,6 miliar tahun yang lalu di mana temperatur bumi sangatlah tinggi lingkungan dengan gas beracun, aktivitas vulkanisme ekstrim dan sering terjadinya tabrakan benda-benda luar angkasa yang menyebabkan tidak adanya tanda-tanda kehidupan pada awal pembentukannya Dikenalah istilah Eon yang disebut sebagai fase yang menggambarkan skala waktu yang sangat panjang dan tidak mampu diukur atau ditentukan Namun banyak ahli telah menspekulasikan bahwa usia bumi saat ini ditaksir sepertiga dari usia alam semesta Sejumlah perubahan biologis dan geologis besar pun telah terjadi sepanjang rentang waktu tersebut Masa kehidupan purba yang telah berlangsung selama 4,6 miliar tahun yang lalu terbagi pada 4 Eon pada garis periode geologi Nah sobat, kita akan bahas satu persatu 4 pembabakan periode geologi agar teman-teman lebih mengenal asal mula terbentuknya bumi hingga tiba di zaman saat ini Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya yang akan hadir untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan sobat youtube semuanya Periode geologi pada Eon pertama pembentukan muka bumi dikenal sebagai Eon Hadean Pada Eon ini, bumi belum memiliki atmosfer, tidak beroksigen, dan sangat beracun bagi manusia dan makhluk hidup saat ini Selain itu pula, sering terjadinya letusan gunung merapi yang disebabkan oleh perpindahan panas serta gradien panas bumi Pada Eon inilah, tumbukan kosmik benda luar angkasa dengan kekuatan 100 kali lebih dasyat dibandingkan saat meteorit menghantam bumi di masa dinosaurus Akibat daripada tumbukan kosmik ini, menyebabkan terhempasnya mantel dan kerak bumi keluar dan terbentuklah bulan yang kita kenal saat ini Periode geologi di Eon kedua disebut sebagai Eon Arkean Pada Eon ini, kerak bumi mulai terbentuk ketika permukaan bumi mulai memadat Menghilangkan bekas-bekas pergeseran lempeng tektonik Hadean serta dampak dari tumbukan yang terjadi Hal inilah yang lambat laut akan membentuk inti lempengan yang sampai sekarang tumbuh menjadi benua Pada Eon ini juga, bumi mulai mendingin Gas-gas dari dalam bumi mulai terlepas seperti metana, amoniak, hidrogen dan juga uap air Yang lalu membentuk atmosfer purba yang miskin oksigen Namun sudah cukup mampu untuk melindungi bumi dari benturan kosmik luar angkasa Nah pada Eon ini juga lah, hujan pertama kali turun di bumi lalu terbentuklah lautan dan danau Nah salah satu manfaat terbentuknya atmosfer dan lautan adalah tersedianya kondisi yang dapat menunjang adanya kehidupan Tahap awal munculnya kehidupan dipicu dengan adanya reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik sederhana Termasuk nukleobasa serta asam amino yang merupakan materi penyusun kehidupan Malik hidup sel tunggal prokaryota mulai muncul sekaligus menjadi nenek moyang pertama malik hidup di bumi Yang dikenal sebagai luca Seperti semua sel modern, luca menggunakan DNA sebagai kode genetik RNA untuk transfer informasi dan sintesis protein Lalu enzim untuk mengkatalis reaksinya Nah pada Eon Archean ini terbagi menjadi 4 era Yang pertama Eo Archean Dimana pada era ini super benua falbar terbentuk Era kedua adalah Paleo Archean Dimana ditemukannya fosil bakteri tertua di Australia Barat Era ketiga adalah Meso Archean Dimana ditemukannya fosil stromalit Lalu era terakhir pada Eon Archean adalah Neo Archean Dimana bumi mulai mengeluarkan oksigen beracun Yang dihasilkan organisme foto-autotroph yang berkembang pada fase ini Eon ketiga pada garis periode geologi disebut sebagai Eon Proterozoikum Nah Eon Proterozoikum inilah yang menjadi Eon dengan periodisasi yang paling panjang pada garis periode geologi Perubahan mendasar atmosfer bumi dari yang miskin oksigen menjadi atmosfer yang kaya akan oksigen Merupakan perkembangan paling krusial di Eon ini Nah kejadian inilah yang dikenal sebagai bencana oksigen Dimana level oksigen beracun meningkat yang sebagian besar membunuh kehidupan awal di bumi Nah makhluk yang resisten inilah yang mampu bertahan hidup dan berkembang Dan pada akhirnya beberapa dari mereka mengembangkan kemampuan pemanfaatan oksigen Untuk meningkatkan metabolisme dan memperoleh lebih banyak energi dari makanan yang sama Nah kehidupan pun mulai berkembang dari makhluk hidup prokaryota bersel tunggal Menjadi eukaryota dalam bentuk multiseluler Sel-sel purba menyerap makanan dari lingkungan dan melakukan fermentasi secara anaerob Yaitu memecah senyawa kompleks menjadi senyawa tidak kompleks untuk tumbuh dan berkembang biak Nah pada Eon inilah fotosintesis mulai terjadi dan berpengaruh besar Untuk membentuk lapisan ozon di permukaan bumi Yang pada akhirnya mampu menahan radiasi ultraviolet matahari Sehingga memungkinkan sel-sel untuk hidup dan berkembang biak di samudera dan daratan Nah pada Eon inilah kecerahan matahari pun meningkat 6% setiap miliaran tahun Sehingga bumi mulai menerima kehangatan Namun bumi tidak serta-merta menghangat Karena pada fase awal proterozoikum Dikenallah istilah bumi bola salju Dimana bumi pun mendingin Dan terjadi zaman es parah Yang menyelimuti bumi Dari kutub hingga katulistiwa Nah zaman es inilah yang mampu menurunkan kadar netana Yang pada akhirnya mampu menolak peningkatan hawa panas yang diberikan matahari Berakhirnya Eon proterozoikum Ditandai dengan meningkatnya keanekaragaman kehidupan Bentuk baru kehidupan yang muncul adalah biota ediakara Yang sebagian besar tubuhnya memiliki struktur rangka dan tulang Perkembangan yang penting pada Eon ini adalah Asal mulanya sel otot dan juga sel saraf Nah pada Eon proterozoikum juga terbagi pada tiga era Yang pertama era paleoproterozoikum Kedua era mesoproterozoikum Dan era ketiga adalah neoproterozoikum Nah selama era paleoproterozoikum Dua peristiwa besar yang sangat penting terjadi Seperti oksidasi hebat Produk fotosintesis yang mulai membuat cyanobacteria Dan salah satu stabilisasi abadi pertama di benua Yang kedua adalah era mesoproterozoikum Dimana karakteristik era ini adalah pengembangan benua super Yang kemudian menjadi satu yang dikenal sebagai Rodinia Serta fragmentasi benua super lain Yaitu Columbia atau Nuna Dan era terakhir pada Eon proterozoikum Adalah era neoproterozoikum Dimana peristiwa yang paling representatif dari era ini Adalah super glaciation Dimana bumi ditutupi dengan es hampir secara keseluruhan Yang mana hal ini dijelaskan dalam teori bumi bola salju Terima kasih telah menonton!